Yayasan Buda Seci Indonesia melakukan penanda tanganan dan pengundian nomor rumah gelombang kedua Perumahan Cinta Kasih Seci Tondo di Kota Palu yang merupakan bantuan bagi para penyintas bencana yang terjadi pada 2018 lalu. Bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah pada 2018 lalu membuat hampir semua penyintas bencana kehilangan tempat tinggal. Tim Tanggap Darurat Yayasan Buda Seci Indonesia pun langsung memberikan bantuan seperti bakti sosial kesehatan dan kebutuhan sehari-hari bagi para pengungsi. Untuk menindaklanjuti bantuan secara holistik, Seci pun memberikan bantuan berupa perumahan Cinta Kasih bagi para penyintas bencana di Kota Palu sebanyak 1.500 unit. Pada 14 dan 15 Maret 2020 lalu, dilakukan penanda tanganan perjanjian hunian tetap dan pengundian nomor rumah di Perumahan Cinta Kasih Seci, Tadulakul, Kota Palu. Tahap kedua dilakukan sebanyak 589 kartu keluarga yang sebelumnya di tahap pertama sudah 550 kartu keluarga dilakukan hal serupa. Nama ini kita akan undi untuk menambahkan ini blok rumah. Dari blok rumah itu kita akan selakan kepada wali kota untuk dipilih SK. Gunanya SK adalah untuk keluarga sudah sah dapat rumah, satu kedua dapat pendikian sertifikat di DPN. Setelah dapat sertifikat itu terbit nanti yang selakan ada Pak Gubernur atau Pak Wali Kota atau yang bisa dilakukan Pak Presiden. Para penerima bantuan perumahan yang sudah melapor dan didata serta diverifikasi sebelumnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Relawan Seci hadir untuk melakukan penanda tanganan perjanjian hunian tetap dan melakukan pengundian nomor rumah yang berlokasikan di lapangan Baruga, Fatulemo, Kota Palu. Masing-masing dari mereka datang dengan membawa persyaratan seperti kartu keluarga, KTP, dan sertifikat tanah yang sudah diverifikasi. Jelas yang berhak mendapat program relokasi ini adalah warga yang di zona merah. Zona merah itu kan kita sudah tahu semua apakah untuk Pak Gubernur Palu, wilayah di Kupaksi yang berada di lahan Balaroa dengan Petobo sampai batas 50 meter, lalu lokasi-lokasi yang berada di pesisir pantai sampai batas 100 meter yang rumahnya terkena tsunami. Kami melakukan pengecekan dikitar milikan surat. Yang kedua, kami melakukan verifikasi lapangan berhadap titik zona. Yang ketiga, kami melakukan proses auto-satellite untuk memastikan kepemilikan rumah-rumah warga dimaksud. Hajrah adalah salah satu penerima bantuan. Ia kehilangan 16 anggota keluarganya akibat likuifaksi dan juga tsunami. Beruntung, ia dan suami sedang tidak berada di rumah, namun cucu dan anggota keluarga lain tidak selamat. Dari 16 orang, hanya 5 yang ditemukan jasadnya. Tiga hanya separuh badan dan sisanya tidak ditemukan hingga saat ini. Akibat kejadian tersebut, 4 bulan telah berlalu, Hajrah wanita berusia 54 tahun ini mengalami jatuh sakit seperti syaraf tercepit dan mengakibatkan kedua matanya sudah tidak terlalu jelas untuk melihat dan mengalami sulit untuk berjalan. Dokter mendiagnosis akibat ia terlalu banyak pikiran. Dengan menerima bantuan rumah ini, ia pun sangat bersyukur karena bisa meringankan beban pikirannya yang saat ini masih tinggal di hunian sementara bersama keluarga. Itu cucu saya yang perempuan itu, nanti besoknya baru kita ketemu sekitar jam 11 gitu. Itu dibawa orang ke gunung. Tapi yang adik-adiknya itu tertimbun di situ. Dengan sepnya kemanakan, sepnya om dengan anak-anak mantu cucu. Salah satu korban selamat yaitu Ahmad. Pada saat kejadian, ia kehilangan istri, anak pertama, dan anak kelimanya yang meninggalkan 4 orang cucu. Kini pria berusia 67 tahun ini harus mengurus keempat orang cucunya seorang diri. Waktu kejadian itu memang setelah azan-azan maghrib, saya masih di luar. Begitu masuk ke dalam, ketemu ibu teriak, suruh tangkap payang. Pas suruh tangkap payang, saya keluar. Begitu saya di halaman rumah, letusan, letupannya itu keras. Saya kaget itu, saya kira kiamat. Ternyata gempa itu. Dari situ, karena ada, saya bergeser dari rumah itu sekitar 8 meter. Karena kaget dengar tanah yang tebalah itu. Kayak kain di sobek itu. Setelah reda sedikit, saya naik puing-puing itu. Saya ketemu ibu masih hidup. Ada setelah. Satu jam kemudian, dia meninggal. Jember kekuatan itu cukup. Sudah tekat, saya akan kelihatan. Itu saja yang bersemangat saya hidup. Keempat cucu saya. Rencananya, rumah bisa dihuni setelah fasilitas air yang belum selesai untuk segera rampung dan menunggu keputusan dari wali kota setempat paling cepat pada bulan April 2020. Irawati, Yoga Pratama, DAI TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.